Terus nanti aku ada syuting Dina TV jam 1 siang Agar si Ratu Rahmi tidak terputus, si yang dulu seratus Ini gak usah si Ratu Rahmi sayang, daripada Keluarin seratus buat seratus orang Kayaknya aku bagus juga pake kumis Tapi gak sebegini kali ya Kewonosari lagi kapan? Aku ke Wonosari lagi itu, kalau gak salah tanggal 5 Tanggal 5 aku ke Wonosari lagi Pinjem 1 juta Kalian tuh jangan suka pinjem-pinjem Kalau kaki sama otak kalian Kalau otak kalian belum gagal otak Kalau kaki kalian belum lumpuh Kalau tangan kalian belum pengcok Pake buat kerja Dipake buat kerja Yang bener Kenapa sama Krishna? Gak ada masalah sama Krishna Nanti aja tunggu dia live Nonton live itu Bahas berita yang hot Kak Palestina Ya, Palestina kan tetap masih sama Masih perang-perang-perang-perang Bom-bom-bom-bom-bom-bom Mudah-mudahan Saudara-saudara kita di Palestina Gaza itu Diberikan kesabaran Diberikan keikhlasan Seluas samudera Diberikan kekuatan Terus apalagi Semoga cepat pulih Semoga Palestina Tanahnya gak diambil Terus-terusan Biarkanlah mereka hidup Dengan tenang Berikanlah kehidupan Untung anak-anak balita Kecil yang masih ingin bermain Itu sih Doa dari gue Mudah-mudahan air bersih disana Cepat kembali Sehat terus orang-orang disana Pasti berat Kalau yang ada di Gaza Palestina Pasti dalam masa-masa yang sangat berat Tidur gak nyenyak Makan pun gak enak Apalagi ini udah mau masuk Bulan November Sedang dingin-dinginnya Mudah-mudahan Banyak yang bantu Ya Itu aja sih Dari gue Mau bagaimana Kita juga gak bisa lakuin apa-apa Kecuali Kalau ada sedikit rezeki Kita sumbangkan Untuk teman-teman Saudara Anak-anak Di Palestina Gaza Itu aja Kak masih syuting Ini mau syuting Jam 1 lah Jam 1 nanti Di nativity Just wanna say Good morning From me For you From Beijing I'm Beijing Artis Indonesia Banyak yang pro Israel Sedih banget Ya gak usah dipikirin Sayang Gak usah dipikirin Mau pro kemana Pro kemana Gak usah dipikirin Tapi biasanya Kalau orang yang punya hati Nurani Dan membaca sejarah Tentang Palestina Zaman dahulu kala Pasti akan mengerti Pasti akan mengerti Gitu Makanya Rakyat Indonesia ini kan Rumah yang Banyak ya Kayaknya Tiap hari ada aja Yang melahirkan ya Makanya sering-sering Baca Tentang berita Gitu Sejarah-sejarah Jangan tentang Indonesia aja Tentang luar negeri Juga dibaca Punya kuota Punya handphone yang bagus Dipake Untuk hal-hal Kadang-kadang harus yang bermanfaat Kadang-kadang ya Jadi jangan yang mudah rot terus Kadang-kadang yang bermanfaat Seperti Baca-baca berita Di Google itu kan Kita bisa baca Kalau di Google Kadang-kadang ada berita Yang salah Dibenar-benerin Yang bener disalah-salahin Nah cari tau lagi Beli buku Gitu Beli-beli buku Donton di Youtube Kan banyak itu Banyak itu Bagaimana sih Kok Israel sama Palestina Kok perang terus Kok setiap Setiap Berapa tahun sekali Ada aja bom Gitu Baca Baca Bagaimana ceritanya Bagaimana Bagaimana sih Bisa terjadi perperangan Begini Gak kelar-kelar Dari 75 tahun yang lalu Tuh bagaimana Nah baca Terus kalian gak usah pusingin Kalian gak usah pusingin Kalian gak usah pikirin Siapa-siapa artis yang Pro ini Pro itu Jangan dipusingin Udah biarin aja Kalian itu ngurusin aja Rumah Tangga Ngurusin rumah Rumah Ngurusin anak Udah terlalu Kebanyak yang kalian pikirin Makin sengsara hidup kalian Percaya deh sama gue Kayak yang kalian pikirin aja Hidupnya fun-fun aja Baik-baik aja Malah lagi keliling Keluar negeri lah Atau segala macem Gak usah dipusingin Gak usah hal-hal Yang kalian gak harus pusingin Kalian pusingin Gak harus ya Gak begitu ya Gak begitu Hidup itu gak begitu Betul Google Banyak yang dirubah Betul Nah kalau Google itu Ada yang fair Ada yang unfair Nah Kan kalian bisa menelah tuh Selama otak kalian Mesti bisa dipakai berpikir Kayak misalkan gini Cerita Misalkan kalian baca Tentang di Google Kok ceritanya begini ya Kok gak sama ya Sama yang gue tau Nah berarti jalan keluarnya bagaimana Coba nonton Youtube Cari lagi Nah kalau misalkan di Youtube juga Kayaknya kok gak dapet Belum dapet jawabannya Yaudah Beli buku Baca Dah gitu aja Sesimpel itu sebetulnya Temen kalian tuh kadang-kadang gak mau jalanin Maunya tuh cuman nontonin like Nanti komentar Kak kok ini begini ya Kak kok itu begitu ya Kok ini begono ya Itu aja Kasih sekali di next era kapan ya Gak tau gue Minggu ini atau minggu depan Gue gak tau Kan Niki 2024 Ingin tercapai dan tergabung Apa sih Ketika ini bener Kasus Jessica pendapat Niki Kan Niki gimana Kasus Jessica gue udah nonton Di Netflix Ya memang ada beberapa yang janggal Menurut gue Sebagai masyarakat biasa Yang tinggal Di Indonesia Raya Ya Banyak yang janggal Yang bisa gue garis bawahi Yang bisa gue Sebutkan yang ganjal-ganjal Menurut Tanggapan dari Nikita Milzani Kalau kalian tanya Tanggapan gue Ini gue netral aja ya Karena gue juga punya Netflix Gue juga nonton Gue juga bisa berlangganan Dan gue juga beranggap Untuk menyuarakan Apa sih yang janggal Di film tersebut Satu Gue bingung Kenapa bapaknya Mirna Itu bisa punya botol Yang isinya katanya Sianida Itu Itu gue bingung banget aja gitu Kedua Kenapa orang bisa di selfie Sampai 6 bulan Di selfie itu Yang berhak masuk ke selfie itu Adalah orang-orang Yang tidak bisa diatur Selama dia Di dalam tahanan Seperti Misalkan Lo bawa handphone Gitu kan Atau lo berantem Kamar lain Dengan kamar lain Gitu kan Karena gue pernah di penjara juga guys Jadi gue tau Bagaimana itu struktur Bagaimana itu strukturnya Bagaimana Kehidupan di dalam penjerong Itu gue tau Gitu Ketiga Kenapa sih Celananya harus dibuang Jadi kan menyusahkan banyak orang Dan menyusahkan Jessica sendiri Coba itu gak dibuang Walaupun dengan alasannya Muntah Atau dengan robek Tapi kan harusnya Di negara manapun Yang namanya Ada musibah Atau apa Kita ada di sebelahnya Setau gue Di negara manapun Ya apa yang kita pakai Apa yang kita gunakan itu Tidak boleh Dibuang Setau gue ya Ini yang gue baca ya Misalkan kayak Terjadi pembunuhan Gitu Ini bukan kita yang membunuh Misalkan dia ada di sebelah kita Terus dia nempel Tiba-tiba nemplok di badan Itu dari baju Dari celana Itu gak boleh Gak boleh dibinasakan Itu gak boleh Gitu Dengan alasan apapun Gitu Lalu Pakar-pakar yang mengerti Tentang si Anida Itu juga kenapa Tidak ditimbul-timbulkan Ya tidak 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 dijadikan Saksi-saksi Secara gamblang Di persidangan Gitu Ya Ya Jessica itu di fitnah loh Dia gak bersalahkan Nah Jue Memang lu ada disana Memang lu ada disana Kok lu yakin Mau di fitnah Atau tidak di fitnah Ya Mau bagaimanapun Yang sudah terjadi Ya Gak bisa kita menyimpulkan Dia di fitnah Dia gak di fitnah Gak bisa kita menyimpulkan Seperti itu Gak bisa kita menyimpulkan Seperti itu Yang paling benar itu Kasusnya dibuka lagi aja Dicek lagi Diulangi lagi Dicek semua-semuanya Gak bisa Kalian tuh kadang-kadang Suka kayak cemayang deh So tau Yang betul itu Yang betul itu Yang betul itu Di 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 apa namanya Kasusnya dibuka lagi Udah Jadi kita tuh gak menerka-nerka Oh dia di fitnah Oh dia gak di fitnah Oh ini jahat ya Oh itu jahat ya Gak bisa begitu Kadang-kadang netizen Suka kayak cemayang Ada di tempat juga Enggak Cuma nonton aja Kalo gak Cuma gara-gara Beritanya di Di Apa namanya Aduh apa namanya Digulir-gulir ya Apa namanya Netizen itu kan gak bisa Gak bisa dikasih berita A Nanti dia ikut ke A Nanti tiba-tiba ada berita B Belok langsung ke B Ntar dari B Ada C nih gak lama Belok lagi ke C Kalian itu pada gak punya pendirian Kalian gak bisa Dikasih gosip-gosip itu gak bisa Sama kalian tuh langsung ditelen Ya jadi daripada Kalian pada jadi cenayang Meningan ya Kasusnya dibuka lagi Ini menurut gue Jadi kita bisa tau Kejadian sebetulnya bagaimana sih Kenapa bisa Jessica ditaruh di Celtic 6 bulan Kenapa bisa dia membuang celananya Kenapa bisa itu botos yang tidak ada sama bapaknya Mirna Berat digulir Gitu Berat digulir gimana Kenapa lakinya Mirna Langsung kewong lagi Kayaknya dia gak punya Rasa sedih gitu Isinya meninggal Apakah karena asuransinya Puluhan miliar Kita gak tau Jangan spekulasi Oh my God Mau klipkan Hiki gimana Dong gimana caranya beli sayang Di Shopee aja tuh beli Sekarang sepuluh menit lagi Gue gak mandi Gue gak mandi Gue gak musuh ting Aku Saat ini Ku benci untuk mencinta Mencintaimu Kak Dinner candy jadi pelakor Gimana tanggapannya Lu tanya sendiri sama makhluknya Jangan lu tanya sama gue Karena gue bukan dinner candy Gue Nikita Mirza nih Kasus Dito sama Nindi gimana Kasus Dito masih ditangani Udah P19 Tinggal P21 Tungguin aja guys Pasti bapak-bapak kepolisian Dari Mabes Pori itu Melakukan pekerjaan Dan tugasnya dengan baik Buktinya udah P19 tuh Masih dilengkapi Kalau udah lengkap P21 Kak Niki mau iling kemana selanjutnya Aku tanggal 7 Mau ke Eropa Insya Allah Gak umroh kak Aku udah umroh 3 kali Aku udah umroh 3 kali Dan aku gak mau umroh itu Dibayarin Atau terima endorse Kita Orang yang mampu Kalau mau ibadah Jangan nungguin Orang bayarin Atau dapet endorsean Atau nipu-nipu uang orang Jangan Namanya kita mau ibadah Lilahi Ta'ala Bismillah Jangan umroh nungguin endorse Di endorse travel Dibayarin orang Jangan Ya Percuma Endorse Dibayarin orang itu Untuk orang-orang yang tidak mampu Bukan untuk orang-orang yang mampu Ngapain bolak-balik Umroh tapi Dibayarin orang Kalau cuma mau show off-show off doang Karena bisa ke Mekang Gak usah Gak akan dapat pahala juga Gak nyumbang ke Palestine Memang kalau nyumbang itu Harus dipamer-pamerin Harus diberitakan gitu Hei Wardah Indonesia Hampir 300 juta penduduknya Lihat ya Gue habis Nyumbang nih Ke Palestine Jangan umroh nunggu Sedangkan Bagaimana khas Jangan umroh nunggu 영ah share tip kulit mulus selain perawatan di menis klinik kalian harus pake skin care skin care nya harus bagus beli aja skin care gue aduh berbunyi guys ini bulu apa? ini bulu macan mencintaimu aku tak tahu apa yang terjadi kalian cek sendiri di websitenya BPOM kalau gak ada tolong laporin gue ke polisi secepatnya ya ampun mereka di endorse itu rejeki mereka seumpama gak ada gak ada rejeki mereka di endorse gak ada kalau gue ini udah sering banget mau di endorse sama travel tapi gue bilang mendingan lu bayarin orang yang gak mampu gue berangkat gue bayar sendiri ngapain ibadah dibayarin apalagi kalau kalau yang punya duit yang jelas jelas duitnya ada dan mampu kasih aja ke orang yang gak mampu gak ada gak ada begitu silsilanya gak ada gak ada kalau ada artis yang di endorse itu rejeki dia gak ada gak ada buat gue gak ada kayak begitu kalau gue ya gue kasih ke siapa? ke orang yang gak mampu siapa yang mau umroh nih lu pake punya gue gue mending bayar sendiri gue bayar ke travelnya gak ada terserah ini menurut gue kalau gak pemikiran sama kalian gak usah pada sewot gak usah pake sewot ini pemikiran gue buat gue itu ibadah nomor satu gak ada gue gak ada gue harus nungguin orang bayarin dulu baru gue berangkat umroh gak ada gak ada kalau gue gak begitu gue gak begitu gak ada udah tau lu mampu udah tau lu kaya ya terus lu dapet privilege dari salah satu travel misalkan berangkat umroh sekeluarga gue sih malu kalau gue sih malu kalau gue mendingan itu tiket gratisnya gue kasih ke orang-orang yang gak mampu gue sebarin dari story ada yang mau ikut umroh gak bareng sama gue gue dan keluarga akan memilih untuk membayar diri gue sendiri dan keluarga gue itu gue makanya lu liat gue mana pernah umroh ngejembrengin nama travelnya gak mau gue gak ada dan kalau misalkan kita beda pendapat guys gak usah pada sewot ya ini gue kalau yang lain beda-beda ya terserah orang lain ini gue hidup gue kalau orang yang lain ibadah lebih suka dibayarin ya stop mangga gak apa-apa juga gak dosa juga cuman kasian aja gue ibadah lu minta endorse tapi lu foya-foya mampu gak mau gue kayak begitu gue harus balance foya-foya gue mampu ibadah gue juga mampu kalau gue orang yang gitu ya kalau kita beda-beda yaudah lu jangan pada sewot sama gue gue juga gak sewot sama kalian udah netizen gak usah bahas yang bikin nih kita merong gue gak merong gue menjelaskan dengan gaya bicara gue ya cara bicara gue kayak begini kalian jangan maksa terus kalian juga jangan ngetik ya itu rejeki mereka rejekinya tuh artis iya memang rejekinya tuh artis tapi kalau punya malu tuh artis gak akan ngambil dia pasti akan memberikan ke orang lain karena beli tas aja yang harganya 60 juta 70 juta 80 juta sampai 300 juta mereka mampu masa ibadah umroh untuk diri sendiri harus nunggu endorsean dari orang gimana itu ceritanya bagaimana pahalanya itu rumus pahalanya gimana gak ngerti seandainya bisa digratiskan sama kak Niki gue gue bukan sombong ya gue udah sering berangkatin orang umroh tapi gue gak pernah mau show off gak pernah gue bilang eh lu nanti posting ya bilang lu nanti lu bilang nanti pas di Mekah terima kasih kak Niki sudah memberangkankan aku umroh dan keluarga gak mau gue gak mau ya surmas selamat menikmati kan ini udah haji belum? belum, belum insyaallah tahun depan kalau dapet tapi gue maunya hajinya yang ini yang VIP, VIP itu kalau yang biasa itu kan 40 hari nah gue tuh maunya yang cuman hajinya aja melaksanakan ibadahnya aja tuh kalau gak salah 10 hari ya siapa umroh di endorse? banyak yang ku tau pasti kebenci itu mencintai melengu kok ini pacaran apa ini? jangan lawan Niki bicaranya gak pakai rem kayak Profesor Mahmud tapi ucapannya suka Profesor Mahmud ucapannya gak semua bener dan gue gak suka saat dia ditanya ini ya sejak dia dia memberikan jawaban seolah-olah Indonesia ini hukumnya tidak bagus ya padahal dia menteri menkuaham dia itu menteri hukum kan ya dia bilang katanya waktu dia di calonnya jadi cawapres kalau saya terpilih saya akan membenahi lagi hukum di Indonesia lalu kan udah jadi cawapres terus gunanya udah 5 tahun jadi cawapres hukum kok gak dibener-benerin capek deh udah mulai deh nih udah mulai calon-calonnya ini cabut lah ada calon wakil presiden dari menteri hukum ngomong menteri ponkulham ya betul ngomong lah tentang Indonesia hukumnya gak bagus lah dia aja menteri ponkulham aja kerjanya apa dong kalau begitu dia jadi kalau kalian nanti mau debat cawapres udah berdebat yang natural aja jangan dibuat-buat gue pilih siapa gue pilih Pak Prabowo karena buat gue dia orang yang paling ikhlas ngomongnya jujur apa adanya gak dibuat-buat gak kayak lagi syuting sinetron banyak actingnya gak kayak ganjar ganjar acting dia kalau mimik mukanya dibuat-buat cara ngomongnya body language-nya ganjar itu paling dibuat-buat kalau Anies gak usah deh pilih dia udah dia yang nyalonin 5 tahun yang lalu aja utangnya masih banyak terus sekarang nyalonin jadi presiden utangnya makin banyak terus siapa yang harus bayar utangnya warga Indonesia dia yang ngutang kita disuruh bayar kayak netizen deh jangan deh eboh deh nanti terus kalau ganjar itu dia punya sifat pendendam dia kelihatan dari mimik mukanya cara dia berargumentasi dengan sesama makhluk hidup itu gak siap dia gak siap karena gue lumayan ngikutin kok gak tau ya kok pemilihan capres ini yang tahun ini kok gue begitu banyak waktu untuk melihat mereka gitu loh terlalu banyak waktu gue gak ngerti tapi menurut penilaian pribadi gue udah Prabowo itu ya kagak pernah diwat-buat mimik mukanya natural tidak punya rasa dendam terus kalau ditanya wartawan selalu jawabannya itu bagus dan netral dan dia ikhlas banget dia ikhlas kalian nonton sendiri kalian punya tipi kan atau kalau kalian gak punya tipi tipinya renyat ya pakai aja handphone nonton siaran ulangnya di youtube udah mulai deh mulai deh pada 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 ini apa namanya sih pak kalau yang diutus yang diutus diutus sama diutus-diutus sama partai mulai deh mulai pada ngomong ngemeng-ngemeng mulai saling jatuh menjatuhkan jangan begitu kalau kalian hebat satu sama lain gak usah saling menjatuhkan masing-masing capres dan cawapres gak usah bilang dinasti karena dia anak Jokowi karena dia ini eh kalau kalau si Gibran gak pinter gak mungkin dia sepeda itu mau dia dicalonin jadi cawapres gak mungkin pasti ada otaknya itu anak muda coba aja nanti kita nonton bareng-bareng ya nanti di debat capres-cawapres 2024 kayaknya Januari deh debat itu dimulai jangan takut jangan bilang aduh ini gimana sih MK kok meloloskan anak umur 36 tahun menjadi wakil presiden so what so what emang kenapa anak 37 tahun jadi wakil presiden so what keren dong negara Indonesia wakilnya anak muda bisa bisa apa namanya kalau anak muda itu kalau wakil presiden anak muda setidaknya dia tahu gitu perasaan-perasaan anak muda jaman sekarang tuh maunya diapain yang tua Bapak Prabowo biarkan dia mengurus-ngurus politik dengan baik dan benar yang muda nah ini kan lagi banyak orang-orang yang beranak gen Z ini banyak banget sekarang ya karena Indonesia ini yang beranak banyak banget even udah pake KB tetep aja pada jebol jadi anak-anak muda milenialnya lagi banyak-banyaknya gitu jadi biarkanlah diberan aja gak usah dipermasalahkan jangan gara-gara di anaknya Jokowi kalau gue rasa dia kalau bukan anaknya Jokowi kalian gak akan gak akan juga deh memasalahin karena di anaknya Jokowi aja kalian masalahin heboh-heboh deh jangan kayak gitu kasihlah kesempatan untuk anak-anak muda udah cukup lah Indonesia ini dipimpin dan wakil presidennya orang-orang tua semua udah cukup lah sekarang tuh harus berubah gitu loh zaman tuh semakin modern biarin lah udah sekarang saya mau kasih-kasih aja aku tak tahu apa kok gak ada kumisnya lagi sih ini baru ada aku mau mandi mas banget nih sumpah kan Niki gak ikut masuk politik enggak gak mau gak mau gue kan Niki tertarik masuk politik enggak enggak tintring gue masih pengen pakai bikini gue pengen masih pakai baju belahan teteknya kelihatan gue gak mau gue masih pengen clubbing gue masih pengen holiday gue masih pengen berjemur dengan memperlihatkan punggung belakang gue yang gak pakai apa-apa kalau masuk politik nanti gue disuruh tutup baju sampai leher tidak bisa bebas gak bisa jadi diri sendiri mau pencitraan sana sini gak mau